Tim Estafet 4x100 meter putri dan putra Indonesia. Sukses menambah perbendaharaan medali emas bagi Indonesia pada Ajang ASEAN School Games 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Tambahan 2 medali emas ini menegaskan dominasi Indonesia di nomor lari jarak pendek setelah sebelumnya. Indonesia juga merebut emas di nomor 100 meter putra dan putri serta 4x100 meter campuran. Nomor Estafet 4x100 meter menjadi andalan Indonesia di hari terakhir cabang olahraga atletik ASEAN School Games 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Di nomor 4x100 meter putri, Indonesia menurunkan 4 sprinter andalan Erna Norianti, Raden Roselin, Danielia Elim, dan Diva Aprilian. Berlari di lintasan 6, tim Indonesia mendapat perlawanan berat dari tim Thailand dan Malaysia. Namun akhirnya Erna Norianti dan kawan-kawan berhasil finish tercepat dengan catatan waktu 46,83 detik. Sementara Thailand dan Malaysia harus puas di peringkat kedua dan ketiga. Sukses tim Estafet 4x100 meter putri Indonesia juga diikuti oleh tim Estafet putra Indonesia. Diperkuat oleh Rian Adi, Izrak Udulu, dan si kembar Adit Riko Pradana dan Adit Rici Pradana, Indonesia membuktikan dominasi di nomor sprint pada ASEAN School Games kali ini. Catatan waktu 41,13 detik dari tim Estafet putra Indonesia memastikan kontingen merah putih menambah lagi satu medali emas. Bagi Adit Riko Pradana dan Erna Norianti, emas di nomor Estafet 4x100 meter ini sekaligus menjadi emas ketiga bagi keduanya di ajang ASEAN School Games tahun ini. Di pertandingannya semua tim sangat luar biasa dan putih kemenangan tadi kita seluruh fokus, relaks, dan percaya tim. Kita percayain rekor senior. Berapa bulan lagi? Kalau senior sih rekornya 45. Kita masih 46. Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi insya Allah. Selain dua emas dari nomor Estafet 4x100 meter putra dan putri, di hari terakhir cabang atletik ini Indonesia juga menjadi yang terbaik di nomor lontar martil putri lewat Natasha Mahdalita dan lemper lembing putra berkat penampilan atlet muda Indonesia Egy Patli. Total di ASEAN School Games 2019, tim atletik Indonesia menjadi juara umum dengan 11 pedali emas, 8 perak, dan 5 perunggu atau melewati target 8 emas yang sebelumnya diberikan. Erlangga Wisnuwaji, Soni Sulistiono, Semarang.